Oke, mari kita mulai. Oke, sudah bisa lihat materi yang Nersier. Halo? Sudah, Nersier. Jadi hari ini lanjutan dari materi kita sebelumnya. Kita bicara hari ini tentang distribusi biodiversitas di dunia. Jadi minggu yang lalu kita sudah bahas tentang, apa namanya, pada pertemuan tiga, kita sudah bahas materi tentang, kita sudah tahu bahwa dalam ekosistem itu ada interaksi komponen-komponen dalam biodiversitas. Mulai dari tingkat spesies, populasi, ada juga interaksi intraspesifik, interaksi intraspesifik, dan taksa. Nah, saat ini kita melangkah lebih jauh, kita ingin lihat distribusi biodiversitas yang ada di planet bumi. Oke, bisa lihat PowerPoint yang Nersajikan. Halo? Halo, halo? Bisa, Ners. Oke, bisa, Ners. Jadi materi ini diharapkan Anda memahami karakteristik dari pusat-pusat biodiversitas di dunia. Baru Anda memahami karakteristik Indonesia sebagai salah satu pusat biodiversitas dunia. Selanjutnya, Anda mampu melakukan pemetaan pusat-pusat biodiversitas di dunia. Jadi indikator-indikator Anda memahami dengan baik materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum lanjut, kita balik lagi melihat bagaimana planet bumi ini terbentuk, terutama pembentukan benua-benua. Karena kan kita perlu sadari bahwa dalam mempelajari biodiversitas, biodiversitas atau keanegaragaman ayati berarti itu tempat hidup. Tempat hidup di tata surya kita yang dikenal ada di planet bumi, dan yang kita tahu sekarang bahwa planet bumi ini terdiri dari lima benua. Walaupun ada benua yang benua-benua artik yang di kutub utara dan kutub selatan. Saya sangat senang menonton National Geographic, karena di sana Anda bisa melihat biodiversitas secara real dalam acara-acara di National Geographic. Nah, Anda lihat menurut orang-orang geologi bahwa benua kita di planet bumi ini mengalami apa yang dinamakan evolusi. Jadi bukan hanya makhluk hidup yang mengalami evolusi, orang-orang geologi juga menyatakan bumi mengalami evolusi. Ini Anda lihat, awalnya benua yang ada di planet bumi ini, satu namanya Pangea, itu sekitar 250 juta tahun yang lalu, bumi masih memiliki satu benua. Selanjutnya, benua yang ada di planet bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu Laurasia dan Gotwana. Laurasia dan Gotwana, Laurasia ada pada kutub utara, Gotwana ada pada kutub selatan. Kita orang ada di daerah kutub selatan. Daerah tropis yang lebih banyak daerah kutub selatan. Setelah itu terjadi sekitar 200 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, pada 65 juta tahun yang lalu, mulai terbentuk benua-benua. Mulai dari ada benua yang ini Amerika Utara, Eropa, kontinen Eropa, kontinen Asia, masih ada di bawah dekat dengan kutub utara. Berikut Afrika masih ada di posisi tengah. Anda lihat Afrika, baru Amerika Utara, belum bergabung dengan Amerika Selatan, belum bergabung dengan Amerika Utara. India tersendiri, kita ada pada kontinen Asia. Ada pada daerah kontinen Asia, belum ada Indonesia pada 65 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, pada 45 sampai 38 juta tahun yang lalu, mulai terbentuk benua-benua baru di mana Anda lihat kepulauan kita atau Indonesia, sebagian adalah patahan dari benua Asia dan sebagian adalah patahan dari kontinen. Kontinen itu sama dengan benua Australia. Patahan dari benua Australia. Ini sudah masuk pada 45 sampai 35 juta tahun yang lalu. Jadi ini Anda pahami dulu, bahwa planet bumi kita adalah awalnya satu benua, berubah jadi dua benua, baru mengalami deformasi menjadi beberapa benua, dan akhirnya sekarang, yang established sekarang. Pertanyaan sederhana, apakah benua-benua di planet bumi masih akan bertambah atau berkurang? Kenyataannya ada gejala-gejala geologi Anda lihat, seperti pergeseran lempeng dan sebagainya, itu masih terjadi di hari-hari ini. Kalau Anda pernah nonton film futuristik yang kiamat pada tahun 2012, pernah nonton? Halo? Halo? Pernah? Itu kan ceritanya benua jadi satu, Kang. Ada terjadi perubahan benua kan, yang diorang naik di kapal yang besar itu. Secara fiksi ilmiah bisa dikenal, naik di kapal. Tapi itu selalu ada dasar, film-film itu selalu ada dasar ilmiahnya, walaupun dikategori dengan fiksi ilmiah. Nah ini ada beberapa lempeng-lempeng yang ada di planet bumi, ada lempeng Eurasia, planet Eurasia, lempeng Filipina tersendiri, baru ada Anda lihatlah, ada lempeng Indo-Australia. Kalau terjadi pergeseran lempeng, itu akan terjadi gempa bumi dan sebagainya. Gempa bumi seperti yang terjadi tahun 2000 berapa, yang tsunami di Aceh. Karena ada beberapa pergeseran lempeng yang sangat drastis, sehingga terjadi gempa bumi yang menyebabkan tsunami sebagai ikutan dari gempa bumi. Nah kita cukuplah sampai di sini membicarakan tentang deformasi atau bukan deformasi, formation kontinen atau bagaimana pembentukan benua yang ada di planet bumi. Anda perlu ketahui bahwa pembentukan benua itu menyebabkan isolasi geografi. Underline the basic concept di sini, konsep penting, pembentukan benua menyebabkan isolasi geografi. Isolasi geografi itu dapat mengarah pada proses spesiasi atau pembentukan spesies yang baru. Anda lihat contoh sederhana pada materi yang lalu, ada gajah Afrika, ada gajah Asia. Itu berasal dari ancestor yang sama, nenek moyang yang sama. Gajah Afrika dan gajah Asia. Tapi tidak lagi bermigrasi karena mereka terisolasi secara geografi. Atau paling sederhana isolasi geografi burung fins di Kepulauan Galapagos, Amerika Selatan. Di sini dia, yang diteliti oleh Charles Robert Darwin. Itu contoh isolasi geografi yang memunculkan spesies yang baru. Oke, nah saya mau tegaskan di sini bahwa Pulau Sulawesi itu deformasinya tidak terbentuk dari patahan Asia, tidak terbentuk dari patahan Australia. Ulangi, Pulau Sulawesi, karena mata kuliah kita Biodiversitas Sulawesi, tidak terbentuk dari patahan Asia, mainland Asia, benua Asia, kontinental dikenal. Ini bukan Asia di sini. Tidak juga terbentuk dari benua atau kontinen Australia. Ini Anda lihat kan, ada patahan-patahan yang terjadi untuk pembentukan benua. Pulau Sulawesi kita tidak, tidak terjadi. Tidak demikian. Ini menegaskan sehingga biodiversitas yang ada di Pulau Sulawesi itu different atau berbeda. Kalau Anda lihat biodiversitas di Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali, hewan-hewan yang ada di sana adalah hewan-hewan asiatik atau hewan-hewan kontinental atau hewan-hewan Asia. Di sana ada gajah dan lain-lain. Ada harimau dan sebagainya. Kalau di Pulau Sulawesi Anda tidak akan menemukan gajah, harimau, dan sebagainya. Karena itu bukanlah hewan-hewan yang ada pada daerah Walasea atau Sona Walasea. Begitu juga di bagian Indonesia bagian timur yang di sini hewan-hewan misalnya paling menonjol adalah hewan-hewan berkantung, mamalia berkantung, kangguru, dan sebagainya tidak ada di daerah Sulawesi. Jadi hewan-hewan flora dan fauna Sulawesi itu merupakan spot biodiversitas sendiri. Mengapa? Ya karena dia terbentuk dari benua sendiri. Beda dengan di sini, dulu kan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Malaysia ini bagian dari benua Asia. Nah lihat ini, bagian dari benua Asia. Sehingga ketika terjadi pembentukan benua, hewan kehidupan sudah ada, makhluk hidup sudah ada, lalu terisolasi secara geografik karena dipisahkan oleh lautan, maka ada gajah Sumatera, harimau Sumatera, ini kan sudah dibatasi dengan laut. Padahal teorinya gajah itu berasal dari Afrika. Harimau itu dari Afrika. Tapi karena dia bermigrasi, karena dulunya mainland, benua cuma satu bermigrasi secara bebas. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung bisa dipotong, apa-apanya tidak masalahkan. Ini adalah spot biodiversitas di planet bumi, biodiversity hotspot. Anda lihat, bagian-bagian yang sangat berwarna ini berarti tempat-tempat di planet bumi dengan keanekaragaman spesies, hewan mau tumbuhan tinggi. Oke, I repeat again, menulangi lagi. Bagian-bagian yang berwarna ini biodiversitasnya tinggi. Artinya di sana hidup banyak jenis hewan, banyak jenis tumbuhan. Dibandingkan dengan yang ini, yang tidak kurang berwarna, apalagi yang dikutub. Dikutub itu tentu hewannya sangat sedikit, biodiversitasnya sangat sedikit. Oke? Hewan dan tumbuhan. Oke? Ini jadi spot biodiversitas ini semakin pekat, semakin apa warnanya, ini coklat atau coklat tua, biodiversitasnya semakin tinggi. Ini kan benua Amerika, khususnya ini Amerika Selatan, ini Amerika Utara. Ini Afrika, Afrika, baru ini Indonesia. Jadi Indonesia, Anda lihat, keseluruhan pulau di Indonesia, itu masuk pada daerah coklat. Berarti biodiversitas atau keanekaragaman, spesies baik klora dan fauna di Indonesia tinggi. Karena memang kita ada pada daerah, langit penting, kita ada pada daerah tropis, di mana hanya mengenal dua musim. Musim hujam dan musim kemarau. Walaupun pola monson sekarang, atau pola hujan tidak lagi seperti dulu, karena salah satunya disebabkan oleh global climate change, perubahan iklim global dan sebagainya. Jadi Indonesia salah satu spot biodiversitas dunia. Ada empat spot biodiversitas dunia sebenarnya. Biodiversitas untuk tumbuhan, paling banyak di Amazon, di Amerika Selatan, Brazil, dan negara-negara Amerika Selatan. Kalau biodiversitas hewan, paling banyak di daerah Afrika, di Kongo dan sebagainya. Sedangkan untuk biodiversitas hayati laut, kita kenal di Indonesia ada yang namanya Coral Reef Triangel, atau segitiga koral dunia. Termasuk di dalamnya keseluruhan Pulau Sulawesi, masuk Filipin, masuk juga di Nusa Tenggara, dan sebagainya. Jadi pusat biodiversitas, konekarekaman hayati laut, terbanyak ada di segitiga koral yang termasuknya di dalamnya Sona Walasea. Walasea Sun. Oke? Ini cepat-cepat, karena korom PSUM sama habis lagi ini. Jadi ini lagi, menandaskan pusat biodiversitas dunia. Tentu yang terbesar sekarang ada di Amerika Selatan, di Brazil. Anda kan sudah pernah dengar tentang Amazon. Sudah pernah dengar tentang hutan Amazon, Brazil? Halo? Ya, kalau Anda dengar hewan-hewan ular terbesar, anakonda, pirahan ha, dan sebagainya, itu ada di sana. Ada di sana, ada di sungai Amazon. Karena di sana memang biodiversitas hutan hujan tropis terbesar. Ingat, sama-sama torang ada pada daerah tropis. Lihat, ini anggaplah ini katulistiwa. Di sini katulistiwa. Ini torang ada pada daerah tropis, di mana pada daerah tropis terdapat hutan hujan tropis, terdapat banyak tumbuhan yang memungkinkan biodiversitas itu tinggi. Kalau produsen banyak, maka konsumen akan banyak juga. Di mana banyak tersedia makanan, di sana akan terbentuk diversitas yang tinggi. Anda bisa bedakan dengan Eropa atau paling drastis dengan daerah kutub. Baik kutub utara, artik, maupun kutub selatan. Itu biodiversitasnya rendah. Anak produsennya rendah. Oke? Paham di sini? Sudah lanjut. Nah, ini yang untuk biodiversitas burung. Anda lihat. Biodiversitas amphibia, biodiversitas mamalia, dan biodiversitas hayati laut. Ini hampir semuanya ada. Saya lanjut ya. Nah ini, kita masuk ke spot biodiversitas zona walasea. Oke? Walasea ini sebenarnya sampai di Filipin. Cuma tuh gambar sunyak muncul. Dia sampai di Filipin, tapi inilah zona walasea kita. Zona walasea kita. Ini spot walasea sampai ke Nusa Tenggara. Hewan-hewan di sini adalah hewan-hewan spesifik. Awalnya diorang satu spot. Lalu mengalami deformasi kontinen menjadi pulau-pulau. Sama dengan itu yang dari contoh ini. Pembentukan kepulauan ini. Tapi diorang yang di zona walasea bukan pecahan dari Asia sama dengan Kalimantan, Jawa, Bali, tetapi muncul secara sendiri. Menurut Teo, nanti Anda tanya lah atau Anda search di Google tentang teori-teori geologi. Berikut ini juga yang Papua-Nugini dan apa itu kita berbeda. Jadi spot biodiversitas di sini ini berbeda. Karena itu diorang namakan mata kuliah biodiversitas Sulawesi. Karena ini sebenarnya laboratorium evolusi hidup. Sulawesi dikatakan oleh banyak ahli sebagai laboratorium evolusi hidup. Oke. Ini Anda lihat. Karena isolasi geografi di sini menyebabkan diversitas spesies di sini berbeda dengan Asia berbeda dengan misalnya. Babi rusak hanya akan kita temui di Sulawesi. Komodo hanya ada di Pulau Komodo. Tidak ada di daerah Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Karena ini spesies endemik yang ada pada zona walasea. Nah biodiversitas Indonesia termasuk pusat biodiversitas. Nanti Anda lihat lah. Ini kita spesies mamalia kita ada 670. Menurut data dari Lipi. Ini Lipi ya bukan data dari Mener. itu ada sekitar 670 spesies peringkat 1. Spesies ikan itu peringkat 2 dunia. Spesies burung peringkat 4. Spesies reptil peringkat 4. Begitu juga dengan spesies tumbuhan berpembulu. Spesies krutas-krustase. Baru spesies amphibia. Ini peringkat-peringkat kita. Peringkat-peringkat biodiversitas yang ada. Jadi Indonesia rata-rata masuk 10 besar biodiversitas dunia. Itu patut bersyukur. Berarti negara kita adalah negara dengan keadaan keregaman hayati besar di planet bumi. Nah ini lebih spesifik lagi datanya dari Lipi tahun 2014 mungkin sudah berubah. Ini spesies-spesies hewan yang ada di tumbuhan di planet yang ada di Sulawesi. Kita punya 40.000 spesies tumbuhan berbiji. Ada 2.400 tulumut. Ada 80.000 jamur. Dan seterusnya ada 12.000 spesies ngengat. Ada 1.900 spesies kupu-kupu. Jadi kita punya banyak sekali spesies. Anda lihat spesies serangga itu merupakan spesies terbesar di planet bumi. Jadi catatan bagi Anda 3 per 4 spesies ulang ya. Saya pindahkan sebentar. Hewan untuk hewan itu 3 per 4 spesies itu adalah insekta. Insekta atau yang Anda kenal dengan serangga. Jadi paling banyak spesies hewan di planet bumi itu adalah serangga. Berikut menurun spesies-spesies yang lain. Saya sangat yakin masih banyak spesies serangga yang belum diketahui yang ada di Indonesia. Yang terdata baru ini. Terdata misalnya kita punya 1.900 kupu-kupu spesies. Kita punya 1.287 spesies capung dan sebagainya. Mas bisa saja karena isolasi geografi di pulau-pulau kecil yang ada di Sumatra yang ada di Sulawesi ini pulau-pulau kecil ini bisa saja ada spesies-spesies baru yang menanti untuk ditemukan yang ada di Indonesia. Ini sudah menerjelaskan di atas tinggal catatan saja. Jadi ini yang penting spesies-spesies ini rata-rata dimanfaatkan. ada 369.000 spesies tumbuhan. 10.000 sebenarnya dapat dimakan. Jadi ada 10.000 spesies tumbuhan dapat dimakan. Dari 10.000 spesies ini baru 10 spesies yang menyediakan kalori tinggi untuk penduduk dunia termasuk dalamnya padi, jagung dan sebagainya. Berikut ada spesies-spesies yang tumbuhan yang bernilai ekonomi. Kita tidak bicara hewan. Kalau hewan kan pasti Anda tahu sebagai sumber protein hewani. Tapi salah satu potensi yang luar biasa dari tumbuhan sebenarnya itu ada 60 sampai perhatikan 60 sampai 70 persen tumbuhan obat sorry obat itu berasal dari isolasi senyawa aktif dari tumbuhan dan hewan jadi potensi farmakologinya tinggi karena sebelum ada obat-obat sintetik manusia memanfaatkan bioaktif dari tumbuhan dan hewan untuk pengobatan jadi salah satu pemanfaatan biodiversitas adalah untuk farmasi untuk makanan dan untuk kelestarian terutama tekanan terhadap biodiversitas itu dapat menyebabkan sesuatu yang tidak baik bagi planet bumi di biologi terang belajar ekilibrium kesimbangan kesimbangan ekologi kesimbangan kesimbangan di ekosistem contoh sederhana ada teori yang menyatakan bahwa yang sekarang ini yang StarCov 2 virus yang menyebabkan COVID-19 ada penelitian berasal dari terenggiling berasal dari kelelawar dan berasal dari hewan-hewan yang secara natural hidup alaminya di hutan itu berpindah ke manusia berpindah ke manusia itu karena tekanan lingkungan karena terenggiling itu sangat mahal di Cina orang Cina itu tidak tahu dia bikin obat atau bikin obat kalau di mata kuliah menyer di pilihan ada yang nama mata kuliah teknik biofarmaka biofarmaka itu ada zoopharmaka ada fitofarmaka fitofarmaka hewan zoopharmaka tumbuhan orang Cina yang banyak memanfaatkan hewan sebagai sumber obat silahkan Anda search dari kelabang ular dan sebagainya dimanfaatkan sebagai sumber obat termasuk terenggiling berikut juga kelelawar dan hewan-hewan yang lain jadi di biodiversitas sebenarnya salah satu fungsi orang adalah menjaga biodiversitas itu tetap terjaga kelestariannya sehingga kalau kelestarian biodiversitas itu terganggu maka akan berimplikasi bagi ekosistem akan berimpi Anda sudah belajar kan yang lalu di alam selalu dipelihara produsen konsumen dan pengurai salah satu komponen dalam ekosistem terganggu maka seluruh komponen ekosistem biosfer akan terganggu mungkin ini yang bisa menjelaskan dulu untuk spot-spot biodiversitas ada tugas oke terakhir ya menir akan tunjukkan tugas yang harus Anda lihat ini tugas yang menir harapkan Anda pelajari sebentar ya menir ambil dulu oke sorry menir ambil ini ada tugas spot biodiversitas di planet bumi ini tugas tugas ini menir sudah kasih di apa namanya sudah kasih di apa kasih di di google classroom oke nanti silakan Anda lihat ya sudah jawab menir sudah yang masih tunjuk Anda lihat juga di google classroom mengingat waktu yang sempit mungkin sampai di sini ada yang Anda perlu diskusikan silakan waktu kita sangat mepet soalnya lama sama habis silakan silakan dari penjelasan menir ada yang Anda sebelum pertanyaan begini tolong Anda bikin satu studi nanti Anda menir kirim videonya tentang satu spesies hewan Anda pakai kinemaster ini nilai mid ulang kita tidak mau saya ujian mid Pak Ngoni ini nilai mid tapi substansinya sama dengan PKK tingkat misalnya yang lalu om nir coba putar DP video lalu nir share ke Ngoni siapa tahu ada kalau tidak ada belum beruntung mau coba lihat itu DP video oke ini tapi jangan dikerupakan orang maaf Ngoni bisa lihat video yang nir putar bisa lihat video belum nir belum nir oke kalau ini bisa lihat sekarang ini sudah ini Rifana Rifana punya ini yang lalu model-modelnya seperti ini jangan lama-lama 15 menit tapi ini video kurang bagus nir belum terputar nir ya bagaimana belum terputar ke video nir cuman file yang kelihatan cuman cuman ada file judul judul ini nir oh sorry belum keluar belum nir baru file nama file yang keluar file-file video nya nir stop share coba nir apa aduh ester sama kelar kuliah baru masuk mana kang wah gak bisa dia mesti apa kayaknya mesti ini keluar halo sudah sudah nir contohnya seperti ini yakipan tamera siapa punya ini ini buatnya seperti ini ya punya ini yang lalu yakipan ini tapi ini besai dp nilai karena tidak banyak konten nanti mener kasih dp konten tidak terbaca dan ini nir jelaskan nir ini mau upload dimana nanti nir tidak di upload dikirim ke mener dikirim ke mener nanti mener nilai dulu bagus baru di upload by email atau by email atau lewat whatsapp nah apa-apa ya di kontennya seperti ini ya nah ini tapi tulisannya ini kurang baik tidak terbaca tidak terbaca kalau boleh anda ambil foto anda sendiri karena kalau mau nikasi di youtube foto-foto begini ini dianggap mengambil karya orang lain ya hati-hati dengan mengambil foto orang lain oke ibn Rasa cukup kira-kira seperti itu ada pertanyaan silahkan nanti ibn RKC dp konten sistematika kalau semester yang lalu ibn Rda sempat kasih jadi diorang bikin sesuai aturan nanti ibn RKC di grup apa-apa yang mau kasih di video silahkan kalau ada pertanyaan cepat waktunya semua habis NER yang materi minggu lalu NER bilang NER bilang mau kirim di Google Classroom belum di-share NER oke oke dia NER sudah bikin video selupa NER yang sudah share seminar biologi itu belum Kang jadi ini juga nanti kan NER share sebentar oke kalau ujian saya wawancara ya kalau ujian semester video ujian akhir materi-materi akan NER tanyakan ada pertanyaan tentang penjelasan NER silahkan kalau ada halo cepat semua habis waktu ini ada pertanyaan tidak ada NER oke bisa dipahami bisa dipahami penjelasannya bisa oke oke kalau begitu silahkan Anda persiapkan spesies apa yang ujian mau ambil tumbuhan boleh hewan boleh saya sangat mengharapkan misalnya tumbuhan kan banyak spesies setorang di sini tentu yang tinggal di Sulawesi kalau ada di Jawa sekarang ya bisa misalnya Matoa jangan Matoa Matoa itu Papua apa yang ada di sini Langsat Duku Duku itu bisa Duku bisa kalau hewan-hewan ya ular-ular ular patola boleh no atau lebah madu silahkan nanti Anda buat ingat yang Anda pelajari adalah ular patola itu ular sawah kalau di Sulawesi piton nanti Anda carilah spesies hewan apa yang Anda mau pelajari mau hewan mau tumbuhan mau hewan laut mau serangga silahkan yang Anda minati untuk Anda jadikan sebagai proyek Anda dalam biodiversitas sistematika biodiversitas nanti Matoa jelaskan oke sampai di sini dulu karena itu Zoom semua habis ketua kelas apa ketua kelas ketua kelas jangan lupa oke ini Anda yang hadir terekam di Mner di sini terekam di Mner karena apa namanya Mner bikin video itu yang Mner anggap hadirkan kapan saja Mner bisa buka videonya sehingga daftar hadirnya tidak akan hilang oke saya rasa cukup sampai di sini setelah ini periksa Google Classroom Anda ada tugas yang Anda harus selesaikan Lola Lengkong ini hadir atau enggak tidak ada fotonya tidak ada videonya Francisca tidak ada jadi yang hadir ini Anissa Helena Meko Megawati Jelita Natalina Cynthia Jelita Tompol Tompolumiw Trivena Rosenta Jennifer Angel Runike Esra dan Lola yang lain yang lain tidak hadir oke merasa cukup sampai sini daftar hadirnya sudah ketua kelas silakan mengisi menef perkuliahan oke sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya oke merklos ya selamat menikmati selamat menikmati